Sebuah minibus terbakar di Pahutol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat selasa pagi. Kebakaran disertai beberapa kali suara ledakan. Petugas yang terjun ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api, sementara sopir dan 17 guru asal Bekasi yang menumpangi minibus selamat. Mereka langsung menyelamatkan diri beberapa saat setelah muncul percikan api. Sedianya, rombongan akan berwisata ke Ciamis, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat kerusakan pada bagian kopling kendaraan. Pas kita nanjak itu ke sini di tinggi 3. Pas begitu di ujung panjakan, mau turunan, itu kita mau masuk ke tinggi keempat. Ternyata kopling itu sudah kosong, ngelos. Akhirnya kita berendelan di samping, di pinggir. Ternyata pas kita turun, di bawah mesin itu juga banyak api. Dan kita mematuhkan spas hukum adaman, tapi kita tertulukan aduk dan kita bisa remetan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat macet parah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Terima kasih. Tidak ada dikecara dari Jawa Barat. Kami kembali 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 kembali. Terima kasih. Terima kasih.